...19.9.9 kenaikan ke-11. Desa yang memiliki 1020KK ini adalah desa dengan jumlah penduduk paling sedikit di antara desa lainnya di kecamatan Purwoharjo. Meskipun secara geografis jaraknya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, karetan memiliki potensi yang menarik dan dinilai aman, layak, serta strategis di Banyuwangi Selatan. Pasca pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, karetan perlahan berangsur pulih dan bangkit. Karetan mulai banyak dilirik sebagai tuan rumah berbagai macam kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintahan, swasta, komunitas, kelompok masyarakat, dan keagamaan. Tak hanya itu, sebagai salah satu smart kampung pertama di Banyuwangi, karetan sering menjadi jujukan kunjungan studi dari berbagai daerah. Perekonomian mulai menggeliat, uang pun mulai berputar, tidak hanya di pusat perdagangan, tapi hampir di seluruh sudut desa dan titik keramaian. Warga lokal dan pendatang mulai berbondong membuka usahanya di desa karetan. Salah satu aspek pendukung ekonomi desa yang mandiri adalah keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDES. Bunda Sentosa berdiri tahun 2013 dan tak lepas dari bantuan dana pusat hingga dana desa. Seluruh operasionalnya dikerjakan oleh ahli di bidangnya dan memberdayakan masyarakat lokal karetan. Salah satu cara dan upaya menuju ekonomi lokal yang mandiri adalah dengan mendukung usaha warga lokal. Melalui unit usaha simpan pinjam, BUMDES Sentosa telah membantu puluhan usaha lokal sejak tahun 2014. Syaratnya pun mudah, hanya berbekal KTP, memiliki usaha dan tidak ada jaminan khusus. Air adalah sumber utama kehidupan. Unit usaha HIPAM tidak hanya memberikan pendapatan, tetapi juga mampu menyambung kehidupan warga sampai saat ini. Beberapa tahun yang lalu sebelum HIPAM ada, masih banyak warga yang mengandalkan satu sumber air secara bersamaan. Kini, masyarakat sangat senang dan terbantu dalam memenuhi kebutuhan harianya. Di antara unit usaha yang lain, sualayan adalah usaha andalan dan penyumbang pendapatan terbesar di BUMDES. Awalnya, sualayan Sentosa menjadi salah satu unit usaha percontohan di Kabupaten Banyuwangi. Keberadaan sualayan tak hanya memenuhi kebutuhan pokok yang ekonomis bagi warga, namun juga menjadi etalase dan media penjualan produk UMKM serta usaha binaan BUMDES. Dengan menyewa kendaraan khusus milik warga lokal yang memang disewakan melalui unit usaha sualayan, paket wisata ini sudah bisa dinikmati lengkap dengan pemandu, makanan ringan, wisata, serta berakhir dengan menikmati kuliner lokal Desa Karetan.